Halo kamu, eh kemarin gara-gara Gadget No Fashion gue bilang gak ada yang nonton Gadget No Fashion isi komennya Gadget No Fashion segmen TLG terbaik, gue kesini coba nanti Gadget No Fashion, makasih loh Gue gak tau loh, ternyata banyak tuh Gadget No Fashion Oke, selamat datang di Flash News, eh kok Flash News semuanya kan Flash News ya Semuanya datang di Leji News ini minggu keberapa ya, ini udah minggu keberapa, 4 ya, 3, minggu keempat ya, minggu keempat Tapi gue tulisnya minggu 3, oh iya soalnya kan syuting kemarin harusnya, minggu 3 November 2020 Seperti biasa kalau mau lebih update silahkan follow Instagram di Leji Gadgets Dan Jelpa follow konsumen kita di Leji Titip untuk nitip bareng dan segala macem ya Kita mulai berita pertama dari Flitz atau orang sebutnya Snap Tweet atau IG Tweet, IG Tweet Story dan segala macem Jadi Twitter barusnya menambahkan fitur baru di mana kalian tuh bisa bikin story ala-ala Instagram tapi di Twitter Yang kata-kata orang itu bakal menjadi tempat orang, kalau IG kan memberitakan, memberikan hal-hal bahagia gitu ya Pamer kekayaan, nah kalau di Twitter itu kalian bakal memperlihatkan kesedihan Nah, Flitz ini juga cara pake gampang kalau kalian udah dapet took ya Kurang lebih sebenarnya sama kayak Instagram, kayak kalian tuh cuma buka si Twitter tuh sendiri Kalian buka Twitter terus nanti di pojok kiri atas tuh ada kayak tombol tambah Nah, nanti kan tinggal tambah aja, nanti kan bisa tulis tulisan, foto dan segala macem Belum terlalu banyak sampe ada filter dan segala macem, tapi ya it's a good thing untuk mulai ini di Twitter Dan nanti pasti ada lah itu red card-red card, select tweet, sekarang udah bisa tambah story ya sekarang Kalau kemarin kan cuma tweetnya doang Nah, yang kedua ada kita ngomongin dari sisi password Ini ada 200 password paling mainstream dari NordPass, salah satu password manager Yang memperlihatkan seberapa cepat sebuah password ke crack Dan di top 10 sana kalian bisa liat kayak password, password 1, 123.556, 111 password senha Senha itu bahasa Portugisa password kalau nggak salah Dan password gue disana juga ada 1116 kali Karena semua handphone baru yang masuk ke kantor ini akan gue taruh password itu biar orang itu gapang kan dengan locknya Dan apakah kalian nyatakan password disana juga? Pasti ada tuh yang pake 123.556 Gue yang bingung adalah kenapa nggak ada 0000 disana, itu salah satu password yang cukup common dan dipake semua orang Nah, yang ketiga kita bisa bilang dari Hunter sendiri yang resmi akhirnya Ini pernyataan dari Huawei kalau Hunter itu resmi dijual Dia dijual kepada Senchen Cisin dan New Information Technology Disini dikasihkan tidak akan ada yang berubah jadi managementnya untuk production supply nya Aftermarket, research and development, employee, senior management semua bakal sama Ini berarti untuk urusan after service itu nggak akan ada masalah Jadi untuk kalian yang masih pake smartphone Hunter Mau smartphone tipe lama Itu masih tetep bisa dibawa ke Hunter Service Center dan bisa diperbaiki Jadi ke depannya mungkin Hunter ini akan lebih bebas karena dia udah nggak terkirim dengan Huawei Yang berarti dia itu bisa pake semua perangkat Amerika Nggak akan ter-blacklist Dan yang menariknya adalah nanti kita akan melihat mungkin perang saudara antara Hunter dan Huawei itu sendiri Karena mereka sudah menjadi dua instansi yang berbeda tapi datang dengan research and development yang bisa dibilang satu rumah Nah yang keempat kita ngomongin Samsung Galaxy S21 yang udah rame diperbicarakan Untuk minggu ini cukup banyak Yang pertama adalah bocoran dari S21 nya Ini datang dari Android Police Dimana yang pertama tentu aja yang kita tau ada S21 biasa, Plus dan Ultra Yang biasa itu ketiganya ini ya udah pasti pake Snapdragon 875 atau Exynos 2100 Tergantung dari negaranya Terus baterai nya itu 4.000, 4.200, 5.000 untuk masing-masing dari yang paling kecil dan yang paling gede Layarnya itu bakal di 6.2 inci, 6.8 inci dan 6.9 inci Kita bisa melihat yang 6.9 yang Ultra itu cukup tipis untuk bezel nya Terus untuk layarnya sendiri juga versi non Ultra bakal dapet Full HD 120Hz Sedangkan yang Ultra itu akhirnya bisa QHD 120Hz buat jualan persamaan Ini udah di leak dari beberapa hari yang lalu Untuk S Pen sendiri kan udah jadi rumor nya cukup tinggi Karena Note katanya bakal di hilangin Ini kamarnya akan rilis di S21 Ultra Dan dari leak-click itu juga dikatakan Itu untuk dari pembelian itu gak akan dapet si S Pen nya Jadi dia bakal ngejual case yang bisa naruh S Pen yang diluar Kayak casing-casing iPad yang taruh Apple Pencil 1 Karena dia belum bisa nempel Untuk sisi kamera sendiri Dua yang paling rendah itu bakal 12MP untuk main kamera 12MP ultrawide dan 64MP untuk telephoto Sedangkan untuk yang Ultra itu bakal 108MP harusnya generasi terbaru Dibandingkan S20 Ultra 12MP untuk ultrawide, eh 10MP untuk 3x optical Dan 10MP lagi untuk 10x super optical Dan kabarkan kalau untuk video kamera bisa support sampai 8K 30fps Nah untuk bahannya tentu aja yang untuk non Ultra Dia bakal kata ya bakal pake plastik Jadi kayak Note 20 Sedangkan yang Ultra itu bakal pake glass Dan untuk urusan warna Nanti sebenernya semua yang gue bilang tadi udah ada di tabel Jadi gue bisa liat sendiri, kalian bisa bandingin sendiri Kalian bisa pause untuk videonya Nah tadi kita ngomongin masalah Snapdragon 875 Ini menarik karena skor Geekbench dari S21 yang Snapdragon 875 Kabarnya sepertinya lebih rendah dibandingkan Exynos 1100 Jadi kemarin emang sudah dibicarakan Kalau Exynos 1100 mungkin lebih superior di generasi kedepannya Dan mungkin orang-orang Indonesia seperti Kak akan bahagia Karena kita dapat yang lebih kenceng Nah yang pertama skill korea itu di 1120 dan multi korea itu di 3319 Dan menurut si Ice Universe salah satu liker yang udah cukup terkenal Ini dibawah Exynos yang multi korea itu mencapai angka 4000 Dan dia bilang coba kalian lihat itu dari sisi grafik per Apa sih? Perbandingannya itu per hardware ya Dibandingkan kalian bandingin per whole smartphone itu sendiri Dan disitu emang terlihat ada perbedaan-perbedaan dikit Antara Exynos 1100 dan juga Snapdragon 875 Oke, selanjutnya kita ngomongin Samsung juga Ini boncuran flagship dari Max Winbeck Yang menyatakan untuk flagship-flagship tahun depan Itu bakal ada S21 Ultra, S21 biasa, S21 Plus Terus ada S21 FE Terus disitu ada Galaxy Z Fold terbaru yang 3 Ada Z Fold Lite atau SE Dan juga ada Z Flip 3 Kenapa Z Flip 3? Karena biar bisa makan aja angkanya Cuma ini dilanjutkan dengan tweet dia yang menyatakan Kalau 3 dari semua device itu sudah pasti akan support S Pen Jadi kita bisa lihat mungkin ada S21 Ultra Dan juga ada si Z Fold 3 yang bakal S Pen Cuma kita nggak tahu apakah Either si Z Flip Lite Eh, Z Flip Lite Eh, Z Flip 3 atau Z Fold Lite Karena kalau kita lihat harusnya di Z Fold Lite Karena lebih masuk dibandingkan Z Flip yang Cuma sekedar handphone yang tipat ke atas Nah, ini datang juga deh Rosyang yang menyatakan Kalau dia merespon dari si Max Winbeck Yang menyatakan kalau tidak ada Z Fold Lite Tapi adanya itu adalah Z Flip Lite Jadi kemungkinan kedepannya yang pasti Sepertinya akan ada Z Fold baru dan Z Flip baru Cuma nggak untuk versi Lite itu antara kedua itu Dan kalau kita bilang Lite berarti kemungkinan besar Akan dipangkas dari sisi materialnya itu Mungkin diturunin jadi plastik atau mungkin segala macamnya Oke, kita berpindah ke Oppo Oppo yang memang gila ya Kemarin Yang pertama adalah Oppo Find X3 Yang kabarnya bakal pakai 10-bit color Ini bakal menjadi teknologi pertama di 2021 Jadi Oppo untuk Find X3 Sepertinya akan berfokus pada color accuracy Kalau kemarin kan untuk urusan layar Emang udah bagus banget Cuma kali ini dari segi processing Penyimpanan sampai ditampilkan ke layar kembali Itu bakal menggunakan color fit yang sama Jadi untuk color reproduction nya itu bakal bagus banget Jadi apa yang kalian foto mungkin di layar itu akan terlihat sama-sama Jadi semua itu bakal 10-bit Dan ini bakal dimulai di 2021 Kita gak tau apakah Find X3 Pro akan ada di 2021 Cuma kita tunggu aja Nah yang menarik sebenarnya adalah Oppo Find X 2021 Ini di acara Inno Day kemarin Yang memperlihatkan beberapa konsep-konsep baru Dan Find X itu sangat mencuri perhatian Karena dia itu adalah sebuah extendable phone Bukan foldable phone Jadi dia itu ditarik ya Jadi ketika kalian begini dia kayak bisa ditarik Kayak TV LG yang mahal itu Dan dia itu layarnya itu di 6,7 inci Dan bentuk di akutnya itu di 7,4 inci Layarnya itu dibikin sama BOE Itu keren banget gue ngeliat animasinya ketika ditarik Terus tulisannya itu kayak mengikuti Aspect ratio nya Terus ya itu udah dites katanya 100 ribu kali Dan itu bukan limitnya Karena 100 ribu kali berarti hitungannya Sehari kalian tuh membuka kayak 50 kali Dan itu bukan limitnya Jadi mungkin lebih dari itu lagi Dan itu katanya masih aman dan gak rusak Dan untuk final nya sih sebenarnya Final gambaran OPPO untuk future nya sebenarnya adalah Bukan stuck di 6,7 atau 7,3 Tapi extendable itu bisa tergantung diagonal yang kalian mau Jadi itu akan sesuai dengan aspect ratio yang pengen kalian tontonin Atau kalian baca Katanya sih belum siap production juga Ini kabarnya mungkin baru harilis di 2022 mendatang Jadi 2 tahun lagi Tapi secara design secara teknologi Gak ada crease dan segala macemnya Ini merupakan satu smartphone yang cukup ditunggu Karena ini akan berbeda ke foldable yang ada lipetannya Oke Kita masuk ke Apple sedikit Yang pertama adalah iklan dari Apple muncul ya Ini dari editor in chiefnya Tom Warren Eh dong Tom Warren Editor in chiefnya The Forge Itu si Tom Warren Yang memperlihatkan kalau ada iklan di bagian setting nya Dimana iklan ini sebenarnya lebih ke in house product Dari Apple sendiri kayak Apple Care, Apple Arcade, Apple TV Cuma disana kita bisa ngeliat Cukup memakan 2-3 blok di atas Dan ini juga datang dari beberapa orang yang menyatakan mereka mendapatkan hal yang sama Jadi ini cukup lucu Karena Apple akhirnya melakukan iklan di device nya sendiri Cuma gue rasa Iklan-iklan ini akan datang dari in house Lebih ke service-service mereka Karena Apple sendiri kan merupakan sebuah ekosistem yang cukup tertutup wall garden lah istilahnya Jadi Kalau dia sampai memasukkan yang lain Takutnya akan berubahnya privacy dan segala macemnya Bisa ngambil data dan segala macem Jadi gue rasa untuk depannya Mungkin iklan ini tidak akan hilang Tapi setidaknya Gak akan datang dari brand lain Nah yang kedua itu adalah masalah Apple App Store yang untuk pemotongan fee nya Komisinya itu turun akhirnya dari 30% ke 15% Ini terjadi Kalau kalian ada syaratnya Dimana revenue kalian itu dalam setahun Itu harus dibawah 1 miliar 1 juta dolar Atau 14,1 miliar Nah untuk ini si Timku itu menyatakan Kalau ini itu kayak untuk support bisnis-bisnis kecil Karena bisnis-bisnis kecil ini kadang membawa inovasi Membawa menjadi backbone atau tulang belakang Untuk bisnis-bisnis besar Mungkin hal-hal baru Kita akan temukan dari si Fresh Fresh Idea ini Dan ini akan mulai di implementasikan di 1 Januari 2021 mendatang Dan untuk menutup berita hari ini Gue akan membawa berita yang cukup lucu lah Bisa dibilang cukup apa ya Cukup ATW sih Jadi di China sana ada seorang muda bernama Tian Tian apa? Ting ya? Gue lupa lagi Dimana dia itu seorang delivery guy atau Kang Kirim atau Apa sih? Kurir Kayak kurir-kurir Kayak saya kurir-kurir motor sih Dimana dia itu dipercaya untuk mengirim 14 buah iPhone 12 Pro Max Dan dia itu mengeluarkan 10 yen atau 21 ribu Untuk membatalkan orderan itu dan membawa kabur itu 14 buah itu sekitar berapa juta ya? 300 juta rupiah Dibawa kabur Dia satu dipakai MADGE Satu dipakai buat bayar hutang Satu dijual ke pegadaian Dan satu lagi dijual ke toko Dan masih ada 10 lagi Menariknya Ini orang kayak gak tau malu ya Jadi dia itu udah dapet duitnya Dia bukan langsung kayak kabur pindah negeri Apa segala macem Dia malah beli baju sama Dia itu nyewa BMW seharian Buat happy-happy Dan akhirnya ditangkep Semua barang yang ketemu Semua barang yang dibalikin Dan dia akhirnya tentu aja di blacklist pertama Aduh hukum Dan blacklistnya itu gak cuman di perusahaan dia Tapi industri blacklist Ternyata semua yang Kerjaan berhubungan dengan kurir Dia harusnya udah gak bisa lagi Oke Jadi itu aja untuk berita minggu ini Seperti biasa Jangan lupa like, comment, share Pulis saling kita di AtLizyGadgets Untuk berita lebih update setiap harinya Gue di JordiLeonardo Onya2 Dan jangan lupa subscribe Thank you so much for watching And I'll see you next time Bye bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax